Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kita sudah selesai menyelesaikan struktur internal bumi. Berikutnya, kita akan mempelajari struktur eksternal bumi, yang biasanya kita sebut sebagai atmosfer. Struktur eksternal bumi adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Secara umum, atmosfer terbagi ke dalam lima lapisan. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Pada lapisan ini, berbagai fenomena meteorologi terjadi, seperti perubahan cuaca dan lain sebagainya, dan tempat di mana berbagai organisme tumbuh dan berkembang. Lapisan kedua adalah stratosfer. Lapisan kedua adalah stratosfer. Stratosfer dikenal juga sebagai calm zone, merupakan lapisan yang dilewati pesawat. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Lapisan berikutnya adalah mesosfer. Di dalam lapisan mesosfer, inilah benda-benda langit yang jatuh akan dilelehkan atau diluapkan sebagai akibat dari tubrukan yang terjadi antara partikel gas yang terdapat di dalamnya. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Lapisan keempat adalah termosfer. Termosfer merupakan tempat terjadinya proses ionisasi dari gas-gas yang dilakukan oleh sinar matahari. Merupakan lapisan yang berfungsi sebagai pemantulan gelombang elektromagnetik, misalkan gelombang radio. Dan lapisan terakhir adalah eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling luar atau yang berada di paling ujung dari atmosfer bumi. Dikenal juga sebagai lapisan disipasisfer atau ruang antarplanet denyostasioner. Dinamakan demikian karena pengaruh gaya berat amatlah kecil pada lapisan ini. Pergerakan bumi dan bulan Rotasi dan revolusi Seperti benda spasial lainnya, bumi dan bulan pun bergerak dalam sebuah keteraturan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh bumi dan bulan mempengaruhi berbagai konsep mengenai waktu. Rotasi bumi Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau dengan kata lain sering dibulatkan menjadi 24 jam. Revolusi bumi Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat dari tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah kurang lebih 365 hari. Pergerakan bumi dan bulan Fase bulan Secara umum terdapat 4 tahapan dalam fase bulan. Satu, bulan baru Terjadi ketika kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, atau searah matahari. Sering diistilahkan dengan konjungsi. Pada saat itu, bagian bulan yang menghadap ke bumi gelap atau tidak tampak. Dalam posisi ini, bulan dapat menicu terjadinya gerhana matahari karena cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Kedua, kuarter pertama Terjadi ketika kedudukan bulan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi dengan matahari. Pada fase ini, bulan memperlihatkan fase perbani, atau setengah bulan yang terang. Ketiga, bulan purnama Terjadi ketika kedudukan bulan berlawanan arah dengan matahari. Sering diistilahkan dengan oposisi. Pada fase ini, bulan terbit pada saat matahari terbenam dan terbenam pada saat matahari terbit. Kuarter terakhir Terjadi ketika kedudukan bulan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi dengan matahari. Pada fase ini, bulan memperlihatkan fase perbani. Dari kuarter pertama menuju bulan purnama, bulan akan tampak bertambah besar. Sementara pada kuarter kedua, ketika bulan tampak semakin mengecil. Pada proses antara ini, dari bulan mati menuju kuarter pertama, dan kuarter kedua, dari kuarter terakhir menuju bulan baru, bulan akan tampak menyerupai sabit. Kita biasa menyebutnya sebagai bulan sabit. Fase luar biasa ini saling mengikuti setiap 7 hari. Satu siklus penuh fase bulan menjelaskan asal-usul 1 bulan. Pergerakan bumi dan bulan Gerhana Dengan paparan sinar matahari, maka akan ada sebagian dari bulan dan bumi yang akan berada dalam kondisi gelap. Tak hanya gelap, melainkan sisi gelap tersebut juga akan terproyeksikan jauh di belakang mereka, bumi dan bulan. Gerhana bulan Terjadi ketika bulan bergerak menuju proyeksi bayangan bumi. Gerhana matahari Terjadi ketika fase matahari tepat berada di antara matahari dan bumi. Dalam posisi tersebut, bayangan bulan akan terproyeksikan ke bumi. Mungkinkah dalam durasi waktu 1 bulan terjadi 2 gerhana? Atau mungkinkah setiap bulan terjadi gerhana? Nah, untuk memahami situasi ini, mari kita lihat sistem bumi-bulan dalam proporsi yang lebih realistis. Orbit bumi dan orbit bulan tidak persis sebidang. Bidang orbit bulan membentuk sudut sebesar 5,8 derajat terhadap orbit bumi. Itu sebabnya gerhana bulan dan gerhana matahari tak terjadi setiap bulan. Bulan melintasi jalur revolusi bumi, 2 kali dalam 1 bulan, ditandai dengan simpul. Garis simpul merupakan garis yang menghubungkan 2 titik persimpangan tersebut. 2 kali dalam 1 tahun, garis ini sejalan dengan arah datangnya paparan sinar matahari. Jika pada waktu tersebut bulan berposisi dekat dengan simpul, maka pada saat itu akan terjadi gerhana. Terima kasih telah menonton!